Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rini Mulandari dengan NIM 018 Saya akan menjelaskan tentang Iqzaz Al-Quran Pengertian Iqzaz Al-Quran Iqzaz Al-Quran merupakan sebuah penelitian tentang mu'jijat-mu'jijat yang ada pada Al-Quran Dan terutama Iqzaz Al-Quran pada ayat-ayat ilmiah menjelaskan tentang kekuasaan Allah SWT Secara etimologis kata Iqzaz berasal dari bahasa Arab yakni Al-Azaza Yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu Sedangkan ditinjau dari segi etimologis para ulama berbeda pendapat Mana Holil Al-Qutan mengatakan mu'jijat yaitu menampakkan kebenaran Nabi dalam pengakuannya sebagai Rasul Dengan menampakkan kelemahan orang-orang Arab untuk menghadapi mu'jijat yang abadi Yaitu Al-Quran dan kelemahan generasi-generasi sesudah mereka Dan mu'jijat adalah sesuatu hal yang luar biasa yang disertai tantangan dan selamat dari perlawanan Sedangkan pengertian mu'jijat secara istilah adalah sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada diri Nabi Untuk menunjukkan kebenarannya sebagai Nabi atau Rasul Yang selamat dari perlawanan atau tidak bisa dikalahkan Macam-macam mu'jijat secara garis besarnya I'ijat dapat dibagi ke dalam dua bagian pokok yaitu Yang pertama mu'jijat material indrawi Mu'jijat para Nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW semuanya merupakan jenis mu'jijat material indrawi Mu'jijat yang dimiliki oleh para Nabi tersebut dapat langsung disaksikan oleh mata telanjang Atau dapat ditangkap oleh indera mata tanpa perlu dianalisa Yang kedua mu'jijat imaterial logis dan kekal Ada pun mu'jijat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yaitu mu'jijat yang bersifat imaterial logis dan kekal Yaitu berupa Al-Quran Hal ini dimaksudkan bahwa Nabi Muhammad diutus kepada seluruh umat manusia hingga akhir jaman Al-Quran sebagai bukti kebenar ajarannya Ia harus siap untuk disajikan kepada semua orang Kapanpun tanpa mengenal batas waktu, situasi, dan kondisi I'ijat Al-Quran memiliki bentuk-bentuk yang sangat beragam Dari sekian banyak bentuk kemujijatan Al-Quran Ada tiga sisi yang perlu dibahas secara tersendiri yaitu I'ijat Bayani wa Adabi I'ijat secara bahasa dan sastra I'ijat Al-Islahi au At-Tashri'i Atau kemujijatan Al-Quran dalam aspek ajaran syariat yang dikandungnya Yang ketiga adalah I'ijat Al-Ilmi Atau mu'jijat ilmiah dalam Al-Quran Ketiga bentuk dari kemujijatan Al-Quran yang telah dipaparkan Qordawi Ini merupakan suatu bentuk respon yang ditujukan beliau kepada musuh-musuh Islam Atau siapa saja yang beranggapan bahwa Al-Quran merupakan produk dari manusia atau Muhammad Atau hasil rekayasa dari Muhammad Sehingga beliau mengatakan bahwa orang yang ragu akan keberanakan Al-Quran adalah orang yang dangkati